Ya itu kan yang membuat jadi memanas-maras padahal aku dengan pekerjaan itu gak ada masalah apa-apa Aku pikir aja, jangan sukses, jangan apa-apa Ya karena, ya jujur sedih dengan umur ini yang segini Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Rizky Fabian Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Usai otopsi Lina Jubaidah Begini hubungan Rizky Fabian dan Teddy Rizky Fabian akhirnya mau berkomentar terkait polemik kematian ibundanya Lina Jubaidah Usai otopsi, anak sulung komedian Entis Sutisna alias Sule dari pernikahannya dengan mendiang Lina Jubaidah itu Tegaskan hubungannya dengan ayah tirinya, Teddy, baik-baik saja Alhamdulillah sekarang baik-baik saja Sekarang putri keiki baik-baik saja, terus juga ayah baik-baik saja, semuanya baik-baik saja Terang Rizky Fabian kepada wartawan di M Blok, Jakarta Selatan, Jumat 7 Februari 2020 Pelantun lagu Kesempurnaan Cinta ini pun memastikan hubungannya dengan Teddy tak ada yang berubah pasca otopsi Baik-baik saja, semuanya sudah ada yang urus, apapun hasilnya ya kita tetap baik-baik saja Komunikasi juga baik-baik saja, aku dengan Pak Teddy tidak ada masalah apa-apa, aku baik-baik saja Lanjut Rizky Fabian Saat putuskan mengadukan kejanggalan kematian almarhumah Lina Jubaidah ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat Dia tak berniat menyudutkan siapapun Malah, lanjut Rizky dalam laporannya tak disebutkan secara spesifik nama yang dicurigai Toh ketika melaporkan tidak ada menuduh, tidak ada yang menuliskan nama atau apapun itu Terbukti kok dari sananya gak ada bahasan apa-apa Ungkapnya Kini Rizky Fabian tenang setelah hasil otopsi jenazah Lina Jubaidah diumumkan Dengan begini menurutnya Lina Jubaidah bisa beristirahat dengan damai Alhamdulillah dong kalau sudah ada hasilnya segala macam, mama jauh lebih tenang Bungkas Rizky Fabian Bungkas Rizky Fabian